Video ini kami buat untuk support kepada customer-customer kami secara khusus dan teman-teman lain yang secara umum yang mengguluti dunia printer, teknisi, dan masyarakat pengguna printer lainnya. Terima kasih telah menonton! Banyak sekali WA atau inbox, entah itu di media sosial Facebook atau di marketplace, tentang cetak blank yang dikhususkan kali ini kami garis bawahi dari Fuse. Ini berlaku untuk mainboard Epson L1110, L3110, L3150, itu ada kemiripan spek dan tata letak. Kami berikan dasarnya dulu, apa itu Fuse, mungkin sudah banyak yang menyinggung soal Fuse, tapi ini kami berikan dasarnya dulu. Fuse ini kalau di Indonesia itu juga dikenal dengan nama Secring. Untuk Fuse printer Eko Teng L3110, itu modelnya adalah Fuse SMD. SMD seperti ini penampakannya yang kodenya F1. Itu namanya jenis Fuse SMD, dan ini ada kodenya. Kodenya adalah HB. Kami belum menemukan data sheet spesifik untuk HB ini. Mungkin karena tipe baru ya, jadi kami belum menemukan spek khusus atau data sheet-nya. Biasanya kalau seri sebelumnya yang L360 itu kodenya K. K itu arus yang bisa masuk ke fuse adalah 1,5A. Kalau kode HB, kami belum tahu, tapi kami meyakini ini pasti mirip dengan kode K. Karena print head yang digunakan itu adalah sama antara L3110 dengan L360. Dan nanti kita langsung coba untuk ke kode K. Dan apa itu fuse dan fungsinya untuk apa? Fuse adalah pengaman yang tadi saya sebutkan. Dan fungsinya adalah untuk mengamankan head dan mainboard. Jadi pengamanannya ada dua sisi, dari sisi head dan mainboard. Jadi kalau fuse-nya ini putus, itu jangan sekali-sekali menjumper atau menarik kawat atau menyolder langsung dengan timah di blok, nah itu sangat berbahaya. Jadi fungsi pengamanannya jadi tidak ada. Jadi kalau misalkan head-nya itu ada percikan tinta masuk ke kaki-kaki, kalau ada fuse, itu nanti fuse-nya aja yang putus biasanya. Tapi kalau tidak ada fuse, head itu langsung kebakar sekaligus mainboard terutama di area transistor ini. Nah itu mungkin dasar-dasarnya dulu. Nah sekarang ke pengukuran atau menganalisa fuse. Karena banyak sekali yang order mainboard di tempat kami, itu ternyata tidak bisa menganalisa fuse. Padahal ini sangat penting. Ini tidak peduli mainboard baru atau second, itu fuse putus, itu hal yang sangat wajar terjadi. Mungkin karena pasangnya itu tidak tepat atau masih ada listrik di power supply, ternyata soket power ini kita masukkan dan terjadi bunga api atau percikan listrik kecil aja, itu fuse bisa putus. Jadi kalau membeli mainboard baik baru atau second, lebih baik beli juga fuse jika tidak punya. Nah, alat untuk mengukur itu kita gunakan avometer. Ini ada avometer digital dan avometer analog. Jadi fungsinya sama saja, bisa untuk menganalisa fuse. Nah, kita coba untuk fuse dengan avometer digital. Ini sebenarnya fuse yang disini, ini sebenarnya bagus. Ini hanya kami contohkan, karena banyak sekali yang menghubungi tim kami, ternyata tidak bisa mengenalisa fuse dan tidak bisa memasang fuse. Belum bisa. Nah, kita nanti kasih tutorialnya. Nah, ini contoh fuse yang bagus. Itu nanti nyambung. Nah, ada respon, kemudian dia nilainya 0, Nah, ini contoh fuse yang bagus. Harus seperti ini ya, fuse-nya. Kemudian kita ke analog. Analog itu perkalian x1 pada ohmmeter. Nah, ini ada lampu nyala. Biasanya kalau x1 yang dilengkapi lampu, pasti menyala. Ini contoh fuse yang bagus. Nah, seperti itu. Ini nyambung berarti. Kalau tidak ada lampunya, berarti angka jarumnya di angka 0. Nah, seperti itu. Kalau tidak bagus, biasanya ini kami contohkan saja ya, tapi di kita masukkan ke kapasitor. Dia seperti ini. Ditekan-tekan, itu dia tidak bergerak atau bergeraknya tidak sampai 0. Seperti itu. Pakai yang digital juga sama. Nah, ini pakai digital juga sama. Jadi, pergerakannya tidak bisa ke 0, 27, seperti itu contohnya. 48. Ini hanya sekitar contoh. Nah, dia tidak ada respon. Atau walaupun respon, nilainya tidak ada 0 koma. Nah, itu fuse-nya yang putus. Kemudian kita langsung ke tutorial ganti fuse. Jangan lupa, lokasi fuse-nya ada di atas ini. kodenya F1 dekat transistor 2. Nah, itu dia kodenya F1. Jangan sampai salah. Alat yang digunakan adalah cuma solder. Ini solder memakai 40 Watt, timah, dan pinset. Untuk nyopot, seperti ini. Pakai solder yang biasa. Rata-rata pasti punya lah ya. Kalau solder seperti ini itu banyak yang punya. Nah, kita block saja. Ini fuse-nya. Bisa perhatikan di sini. Fuse-nya kita block. Sampai kedua sisinya penuh dengan timah. Kemudian digeser. Sudah, selesai. Nah, ini sudah lepas. Mudah sekali memang. Ini sudah lepas. Mudah sekali memang. Salsa-nya bagus itu pasti mudah sekali. Kemudian kita bersihkan di pinggir-pinggirnya. Sisa-sisa timah. Nah, setelah dibersihkan, kita siapkan fuse penggantinya. Ini pakai kode K. Nah, ini nanti langsung kita coba untuk dipasang ke printer pakai kode K ini. Nah, kita ngepasinnya dengan menggunakan pinset. Pinset yang bagus ya. Kemudian kita posisinya tepatkan dengan pinset. setelah konek posisinya pas, kita kunci di kaki-kakinya. Tung. Sim. Tou этому ini kita beruntung. Sampai jumpa di hidangan dan iknanda tubuh. 渍oh. hai 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 nah ini pastikan soleranya bagus Hai ii antar dua kaki kaki satu dan kaki dua tuh pastikan bagus dan melekat dengan sempurna ya jangan sampai salah satu kaki tidak terhubung dengan PCB jadi nanti kasus cetak blank nanti dia tidak sembuh atau tidak berhasil mengatasi penyakitnya Hai langkah terakhir adalah kita Hai kuas Hai biar bersihnya ini percikan-percikan dari timah atau dari bagian low-fat ini ini dan diukur ulang sebelum pasang kita ukur ulang ya bahwa ini benar-benar nyambung nah itu menandakan nyambung karena hambatannya 0,7 itu nyambung dan kalau perlu itu kita ukur jalurnya nih jalurnya nyambungnya kemana kita cari Hai biar memastikan kalau si views ini nyambung dengan bagus jika kita klik jalurnya ini jalurnya kesini hai 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 kalau pemasangan dipastikan oke dan diukur ulang oke baru kita pasang ke printernya kami tidak akan bahas detail tentang pemasangan karena kami sudah membuat konten tentang pemasangan bisa dicari di channel YouTube saya yang printer nah ini langsung kita uji di printernya ini tadi mainboot sudah saya pasang saya pasang di Epson L3110 ini sengaja kami tidak pasang secara lengkap karenanya untuk tes saja ini kita langsung melakukan tes speech kita bisa dengarkan bersama-sama kalau printer sudah cetak ini hasilnya Hai seri printer adalah L3110 sesuai yang saya ganti tadi viewsnya dan ini sekaligus membuktikan kalau views kode HB bisa diganti dengan kode kak Hai demikian dari kami saya printer semoga video ini dapat membantu teman-teman semua Hai yang mengalami cetak blank yang khususnya Hai terjadi views putus salam dari saya printer saya printer